Intro Masyarakat Indonesia merupakan konsumen terbesar dalam mengkonsumsi beras dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya Sebab masyarakat masih mengadap jika asupan pangan utama adalah dari beras Namun seiring meningkatnya kesejahteraan dan tingkat pengetahuan masyarakat akan pengaruh pola makan yang dapat berdampak negatif bagi kesehatan telah menjadikan pergeseran filosofi makan Dimana makan bukanlah sekedar memberikan rasa kenyang semata Tetapi yang lebih utama adalah untuk mencapai tingkat kesehatan dan kebugaran yang optimal Terlebih di masa pandemi yang membutuhkan asupan makanan yang sehat guna meningkatkan imun tubuh Menghadapi COVID selain solusi kesehatan Medical solution adalah food security Kau mau sehat kalau makananmu sehat kan Kau mau sehat kalau ekonominmu baik Dan Indonesia mampu mengedepankan dua ini Kesehatan oke tapi makanan oke Dan ini juga insalat lho Pak Jokowi sampai ke Pak Presiden Dengan salah konsen dengan masalah pertanian Yang akan gini lho Di saat COVID, di saat semua Di saat semua lho Pak Menteri harus jatuh Trots Sebagai negara agraris Indonesia kaya akan komoditas pangan lokal Yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi produk pangan fungsional Sehingga dapat menunjang peningkatan program ketahanan pangan nasional Setidaknya ada ratusan jenis bahan makanan Yang dapat menjadi alternatif pengganti beras Di antaranya ubi, kentang, jagung, sagu, pisang, talas, syargung, kacang-kacangan Serta masih banyak sumber pangan lokal lainnya Kini sejalan dengan berkembangnya teknologi Pemanfaatan pangan lokal pun telah dikembangkan melalui berbagai olahan pangan Yang dapat disandingkan dengan beras sebagai menu makanan utama Yang tak hanya bergizi dan bercita rasa baik Tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan Seperti olahan jagung, tepung, ubi Yang semuanya disulap menjadi aneka kuliner Yang tak hanya kaya akan sumber karbohidrat Tetapi kekayaan pangan tersebut menjadi aset yang memiliki andil besar Dalam perekonomian dan kedaulatan pangan Indonesia Melihat potensi pangan lokal yang luar biasa Kementerian Pertanian melalui Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Mendorong pangan lokal untuk masuk sebagai etala semenu andalan di perhotelan Hal itu diwujudkan dalam kerjasama Kementan dengan perusahaan Hotel Apor Group Dalam kemitraan promosi dan pemanfaatan produk pangan lokal Untuk meningkatkan kesehatan dan pengembangan jasa perhotelan Langkah ini menjadi upaya untuk memajukan produksi lokal Termasuk produk pangan yang tersedia Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo Dalam memperluas pasar konsumen komoditas pertanian Melalui kerjasama ini Pangan lokal yang dihasilkan dari petani Indonesia Kini tidak hanya menjadi lifestyle atau gaya hidup sehat di kalangan masyarakat perkotaan Melainkan sekaligus menjadi bukti Jika potensi pangan lokal Indonesia bisa naik kelas Sebagai menu makanan utama di hotel berbintang Saya hari ini mendapatkan ruang baru bersama Akkor Yang untuk mengisi kurang lebih seribu hotel yang ada Saya berikmati Enaknya kita makan Apa itu? Lobis ya Pagi-pagi Kasih gula Gulanya dari kita Gaging-gaging kita Masuk di hotel Minumnya gak boleh lain selain minum Ya Agar benda COVID Kasih lah Apa yang jahit-jahit Pelawa Apa yang tadi Bantrek ya Kalau Akkor mau Kita pacu One day With information coverage To all Akkor Association In the world Semua menu berbasis pangan hasil penyerapan dari petani Indonesia Seperti aneka olahan makanan dari tepung mokaf Minuman khas daerah seperti bandrek, bajikur, dan sekoteng Akan menjadi menu makan andalan yang diseluruhkan para tamu di hotel Akkor Indonesia Dan targetnya nanti di seluruh dunia Tentunya kemitraan ini kami lakukan di beberapa tahap Jadi beberapa waktu yang lalu kami sudah lakukan di Jawa Tengah Di Semarang, di Solo, di Surabaya Ada kopi, ada dari berasnya, dari buah-buahannya, dari petani-petani yang kita ambil Jadi ini sudah kita lakukan Tujuannya tentunya ini sangat penting tadi saya bicarakan Salah satu yang poin adalah untuk meningkatkan terus kesehatan, stamina Jadi kita mempunyai program Rediscover Indonesia Salah satunya Wellness Jadi ini kita lakukan dan kerjakan Agar dapat meningkatkan rasa percaya diri bagi tamu-tamu kami untuk kembali menginap di hotel Jadi tujuan kami dengan terus bekerjasama, terus meningkatkan rasa penyamanan, kesehatan Bagi tamu-tamu kita dapat kembali untuk tinggal di hotel-hotel kami Gerakan konsumsi pangan lokal ini diharapkan bisa mendukung ketahanan pangan nasional Serta menghidupkan kembali perekonomian nasional di era new normal Perkembangan pangan berbasis bahan lokal ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi berbagai pihak Di antaranya bisa membuka kesempatan kerja, meningkatkan stamina tubuh, meningkatkan pendapatan dari industri pangan fungsional Serta dapat mempercepat program diversifikasi pangan